Bagaimana tanggapan adik terhadap orang panggungan? Ya, orangannya ya. Tanggapan terhadap orangannya ya saya dan saya juga berharap pada teman-teman sejauh saya dan pada senior biar melaksanakan tugas ini dengan baik mengikuti arahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di halaman kantor Bupati Samosir Senin, tanggal 19 September tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir menyampaikan selamat bergabung kepada penerima SKCPNS dan P3K di pemerintahan Kabupaten Samosir Seraya meminta kepada penerima SKCPNS dan P3K untuk bekerja dengan baik, bersemangat, dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan kerjanya masing-masing himbaunya. Bupati Samosir juga meminta kepada penerima SKCPNS dan P3K agar bekerja dengan profesional, disiplin, loyalitas dalam bekerja, mematuhi peraturan dan memiliki etos kerja yang tinggi, tegas Bupati Samosir. Informasi ini disampaikan Samosir TV Kali lagi saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari CPNS dan juga P3K Saya berharap, apalagi ini masih baru ya biasanya masih banyak energi-energinya Saya harap energi-energi itu dapat disalurkan kepada hal-hal yang positif dan saya juga berpesan kepada kita semua agar kiranya kita dapat memberi teladan dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dan saya berpesan agar kita sungguh-sungguh untuk dapat melayani masyarakat agar masyarakat dapat lebih sederhana Mata Guru 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 seleksi formasi tahun 2021. Nah tadi setelah kita lihat di dalam pembagian SK nya rata-rata mereka masih berusia muda. Bahkan ada yang masih selesai pendidikan di perkuliahan begitu mengikuti seleksi formasi CPNS langsung lurus. Jadi harapkan dengan semangat mudah mereka melayani penjalanan pemerintahan sesuai dengan bidang keilmuannya di mana mereka ditempatkan di setiap UPD sesuai dengan hasil seleksi mereka telah dinyatakan lulus. Dengan semangat mudah yang energi tadi ditenangkan agar mereka betul-betul mengamalkan tagline berakhlak di mana mereka harus bangga melayani. Bapak Bupati sudah menyerahkan SK. Bagaimana tanggapan adik terhadap penyerahan SK? Terima kasih. Itu jawabannya sejauh ini mulai dari awal sampai ayah disitu berlangsung dengan baik ya Pak ya. Terus Bapak Bupati juga tadi sudah memberikan arahan supaya orang pegawai maupun calon pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, tadi sesuai dengan arahan dari Pak Perti tadi dalam penyelan SK, tadi untuk Pak CPNS dan P3K, untuk bekerja dengan baik, bersemangat, dan bertanggung jawab. Bagaimana tanggapan adik terhadap orang panggilan? Ya, orangannya ya, tanggapan terhadap orangannya ada saya, dan saya juga berharap pada teman-teman sejauhan saya, dan pada senior, biar pelaksanaan tugas ini dengan baik, mengikuti arahannya dengan baik. Adik ini di mana ditempatkan? Di puskesmas harian, Pak. Oh, puskesmas harian, berarti dari tenaga kesihatan? Iya, benar. Bidang atau? Iya, benar. Kalau sudah ditempatkan di harian, di mana perasaan? Perasaan-nya, sama, Pak. Itu pilihan, ya? Iya, itu pilihan. Oh, pilihan sendiri ya, untuk ditempatkan di hariannya. Semoga nanti bekerja, dapat menyerapkan apa yang dikatakan sama Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, ya. Itulah tadi wawancara kita dengan salah seorang calon CPNS. Demikian laporan kami dari BKD, Kabupaten Samosir, Koras.